Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan kitab Dan seperti kita ketahui, kita telah memasuki pembahasan-pembahasan akhir dari kitab ini Tepatnya kita telah membahas tentang masalah nifas Dan pada hari ini kita akan membahas ahkamun nifas Yang ada dalam halaman 40 dari kitab ini Ahkamun nifas artinya hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah nifas Kita mulai akhwat Baik, halaman 40 dari kitab Pembahasan tentang ahkamun nifas Hukum-hukum seputar nifas Hukum-hukum seputar nifas Sama dengan hukum-hukum seputar haid Tidak ada beda Jadi maksud beliau bahwa Masalah nifas sama dengan masalah haid Tentang tidak bolehnya sholat Tentang tidak bolehnya berpuasa Tentang tidak bolehnya to'am Tentang tidak boleh digauli oleh suaminya Dan perkara-perkara yang lainnya yang telah disebutkan dalam masalah haid Hukumnya persis sama Tidak ada beda Kecuali dalam lima perkara Kecuali dalam lima perkara Kita akan melihat Kelima perkara tersebut Secara global Secara umum Kemudian kita akan membahasnya secara Lebih rinci Yang pertama adalah Masalah iddah Yang pertama masalah iddah Apa itu iddah? Iddah adalah Masa penantian Dari seorang wanita Yang telah dicerai oleh Suaminya Ya Maka ia menanti pada masa itu Dan dia tentunya masih dalam ikatan sebagai seorang istri Tetapi dia dalam masa iddahnya Ya Yang jika telah selesai masa iddah Dan laki-laki Tidak mengumumkan rujuhnya Tidak mengatakan ia telah Rujuh kepada istrinya Maka sang wanita tersebut Telah resmi Bercerai dengannya Dan bukan lagi dari Istrinya Bukan lagi dari Istrinya Maka dia Menjadi Ajinabi Terhadap Laki-laki Tersebut Yang dulu adalah suaminya Ini jika telah habis masa iddah Dan tidak ada rujuh Tidak ada Rujuh Jadi pertama Masalah iddah Yang kedua Mudah dan ilah Tempo Hanya sampai batas 4 bulan Saja Setelah itu Maka dia diperintahkan Ima Rujuk kepada istrinya Atau dia mencerai istrinya Dengan cerai yang Benar Ya Bukan menggantungnya Fata Rujuh akan Mu'anaka Digantung seperti Barang gantungan Entah itu Dicerai Entah itu Di Tetap istrinya Tidak diketahui Ya Ini tidak benar Jadi Waktu ilah Atau Tempo dari ilah Kemudian yang ketiga Albuluk Yaitu Tentang masalah Balik Tidaknya Balik Tidaknya Yang keempat Tentang Terputusnya darah Yang kemudian Kembali darah tersebut Setelah bersih Terputusnya darah Dan kembali darah tadi Setelah bersih Tolong Bicarakan dulu Itu ringkasannya Dan yang kelima Adalah Tentang Wanita yang bersih Wanita yang bersih Artinya bersih dari Hayat atau nifasnya Sebelum Sebelum kebiasaan Yang ada Sebelum kebiasaan Yang ada Sebelum waktu Kebiasaan yang ada Misalnya dia Hayat biasanya Tujuh hari Itu cuma lima hari Atau dia nifas Biasanya empat puluh hari Itu cuma Tujuh puluh lima hari Di sini ada perbedaan Kasanya Dalam hukum tersebut Demikian ada Lima permasalahan Dan sebenarnya ada Satu permasalahan lagi Yang tidak disebutkan oleh Syekh di sini Tetap kita tambahkan dari Kitab kita tahu Lama yang lainnya Itu tentang masalah Talak Talak Ketika Hayat dan Nifas Talak ketika Hayat dan Nifas Ini tidak ada dalam kitab Terus kita tambahkan Masalah yang pertama Adalah Idah Masa idah Masa idah Masa kita ketahui Bahwa Idah Ketah Syekh Ftuttabar Bilal Talak Dun Nifas Lian Inkan Talak Qabla Wadah Alhamli Inquad Al-Idah Bawadah Lelab Nifas Wain Kan Talak Bawadah Wadah Inquadah Rujuk Al-Haydi Kaman Sabah Itu masalah Idah Bila Masalah Idah Maka Yang dilihat Dalam talak Adalah Hayat Bukan Nifas Masa idah Yang dilihat Adalah Hayatnya Kita tahu Bahwa Walmutallakatu Yatarabbasna Diyantusina Khadil Allah Basiman Dan Walidah Yang ditarak Walmutallakatu Yatarabbasna Maka Mereka Menunggu Yang Tabirna Biampusihina Sada Satu Kuru Tiga Kuru Tiga Waktu Bersih Bersih Dari Apa Dari Haid Bukan Dari Nifas Maka Haid Dipandang Sebagai Idah Dalam Palak Dunan Nifas Berbeda Dengan Nifas Nifas Bukan Dari Dari Patokan Mengapa Karena Sesungguhnya Jika Talak Terjadi Jika Talak Terjadi Sebelum Proses Kelahiran Artinya Seorang wanita Dicerai Ketika Sedang Hamil Maka Tentunya Yang Dijadikan Sebagai Akhir Dari Idah Adalah Kelahiran Bayi Sedangkan Nifas Ada Setelahnya Atau Kadang Sebelumnya Sebelumnya Dari 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 Sebelum Kelahiran Itu Juga Termasuk Nifas Asalkan Disertai Dengan Kelahiran Bayinya Sebab itu Tidak Dihitung Yang Dipandang Adalah Lahirnya Bayi Tersebut Misalnya Seorang Wanita Dicerai Oleh Suaminya Pada Kehamilan 6 Bulan Misalnya Dari Bayinya 6 Bulan Nah Kemudian Setelah 9 Bulan 10 Hari Atau Pada Saat 9 Bulan 8 Hari Sang Wanita Mengeluarkan Darah Darah Nifas Dan Itu Terjadi Sama Dua Hari 9 Bulan 8 Hari 9 Bulan 9 Hari Meluarkan Darah Yang ini Berarti Dia Sudah Meninggalkan Solat Dan Tidak Boleh puasa Lagi Kan Setelah Kita Bahas Kemarin Tentang Hal Ini Bukan Lalu Jadi Dia Tidak Solat Lagi Karena Itu Adalah Nifas Meskipun Sebelum Kelahiran Tapi Dia Disertai Dengan Proses Kelahiran Ya Maka Dia Sudah Nifas Lagi Tidak Solat Tidak Puasa Tetapi Sudah Habiskah Masa Iddahnya Belum Ya Artinya Ketika Masa Masa Itu Jika Kemudian Suaminya Rujuk Kepada Istrinya Mengatakan Saya Sudah Rujuk Kepadamu Ya Maka Serta Merta Sang Wanita Kembali Menjadi Istri Seperti Semula Istri Yang Tidak Jatuh Salak Padanya Ya Jadi Dia Sudah Kembali Seperti Biasa Tapi Kalau Sampai 9 Bulan 10 Hari Sang Melahirkan Bayi Belum Ada Rujuk Maka Ketika Itu Wanita Tadi Ini Diantar Pulang Ke Rumah Dia Dari rumah Sakit Tidak Lai Ke Rumah Suaminya Tapi Rumah Sakit Dia Pulang Ke Rumah Orang Orang Tuanya Karena Dia Dengan Suaminya Sudah Ajnabi Sudah Orang Asing Meskipun Pengurusan Surat Serainya Nanti Belakangan Ya Dalam Hukum Syari'i Bahwa Iddah Talak Sudah Habis Dengan Dilahirkannya Sang Sang Bayi Jelas Ya Jadi Kalau begitu kita lihat Ternyata Masalah Nifas Tidak Diperhatikan Ya Kemudian Dikatakan Wa Inka Natit Palak Wa Dal Wab'i Adapun Jika Palaknya Terjadi Setelah Sang Wanita Melahirkan Bayi Jelas Jelas Maksudnya Seorang Wanita Melahirkan Bayi Mereka Dicerai Oleh Suaminya Maka Kapan Waktu Dihitung Iddah Nifasnya Tidak Dihitung Jadi Jika Ternyata Dia Mengalami Nifas Sampai 60 Hari 60 Hari Itu Tidak Dianggap Masih Dikatakan Dia Dalam Masa Indahnya Ya Ternyata Misalnya Setelah 60 Hari Dia Bersih Dari Nifasnya Ya Terus Ia Menyusui Sang Bayi Dan Karena Bayi Kuat Menyusui Dia Selama 6 Bulan Kedepan Tidak Mengalami Air Jadi Seberapa Bulan Itu Enggak 6 Bulan Menyusui 60 Hari Berapa Berarti 60 Hari Nifas 8 Bulan Kan Jadi Berlalu 8 Bulan Sejak Jatuhnya Talak Apakah Dia Terah Resmi Bercerai Juga Belum Ya Ditunggu Pokoknya Sampai Sang Wanita Yang Tadi Dicerai Ketika Dia Sedang Nifas Mengalami Kembali Haidnya Seperti Sedia Kala Jika Kembali Haidnya Meskipun Telah Lewat Setahun Dari Menyusui Ya Baru Kembali Haidnya Maka Mulailah Dihitung Tiga Kali Bersih Dari Dari Haid Baik Dia panjang Masanya Maupun Ringkas Masa Masanya Jelas 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 Jadi Ini Perbedaan Antara Haid Dan Dan Nifas Apa Perbedaannya Tadi Bahwa Haid Dijadikan Acuan Sebagai Penghitungan Iddah Jelas Haid Dijadikan Acuan Sebagai Penghitungan Iddah Adapun Nifas Tidak Sama Sekali Tidak Sama Sama Sekali Tidak Kemudian Perkara yang berikutnya Perkara yang kedua adalah Muddatun Ilah Waktu Ilah Yuhsabu Minha Muddatun Haidi Wala Yuhsabu Minha Muddatun Haidi Wala Yuhsabu Minha Muddatun Nifas Waktu Ilah Yang dia adalah Arba Asyurin Empat Bulan Dihitung Dijadikan Diantaranya Masa Haid Dan Tidak Dihitung Masa Nifas Ya Dan Ilah Kata Syekh adalah Seorang Laki-laki Bersumpah Untuk Tidak Menggauli Istrinya Tidak Bercampur Dengan Istrinya Selamanya Atau Tidak Bercampur Dia bersumpah Tidak Bercampur Dengan Istrinya Dalam Tempo Yang Lebih Dari Empat Bulan Yang Lebih Dari Empat Bulan Nah Jika Itu Terjadi Dan Kemudian Ternyata Sang Wanita Meminta Agar Dia Mendapatkan Apa Yang Menjadi Haknya Dari Nafkah Batin Ya Dari Kasih Sayang Suaminya Dan Sebagainya Maka Ketika Itu Diminta Kepada Sang Suami Tadi Untuk Melewati Melewati Masa Empat Bulan Sejak Jatuhnya Sumpah Sejak Jatuhnya Sumpah Itu Ditunggu Dilihat Tengang Waktu Empat Bulan Arbat Asyur Empat Bulan Ingat Empat Bulan Hijriah Bukan Bulan Masih Biladiah Bukan ya Sengaja Sampai Nanti Ada yang Menghitung Juga Bulan Februari 28 Hari Tidak Tidak Tetap Di antara 29 30 30 Hari Syahrul Hakkadan Rasulullah Bersyaratkan Dengan tangannya 29 Dan 3 30 Jadi Bulan Hijriah Nah Dia Diminta Diambil Padahal Tengang Waktu Empat Bulan Bahwa Selama Empat Bulan Ini Dia Boleh Saja Melakukan Sumpahnya Sumpahnya Harus Ditenikan Dan Kalau Ternyata Setelah Empat Bulan Ini Terlewati Maka Dia Diperintahkan Untuk Memilih Ima Kembali Kepada Istrinya Itu Dia Berkumpul Kembali Dengan Istrinya Atau Dia Mencerai Istrinya Dengan Pasrih Bi'esan Dengan Bentuk Cerai Yang Terang Jelas Sehingga Sang Wanita Tidak Tergantung Gantung Dan Dia Pun Bisa Menatak Kehidupannya Untuk Masa Yang Akan Datang Maka Ini Perkara yang disebut Dengan Ila Adalah Hukum Syari Dan Ternyata Dalam Masalah Ila Ini Waktu Waktu Hayt Sang Wanita Tetap Dihitung Dari Bilangan Empat Bulan Itu Apa Maksudnya Jadi Tidak Ada Waktu Dispensasi Atau Waktu Bonus Misalnya Seorang Mata Tadi Suaminya Bersumpah Pada Tanggal Satu Bulan Muharram Misalnya Suaminya Bersumpah Bahwa Saya Tidak Berkumpul Dengan Setahun Ini Maka Begitu Ditunggu Selesai Bulan Muharram Safar Rabiul Awal Dan Rabiul Akhir Maka Jika Telah Selesai Rabiul Akhir Maka Pada Bulan Dungadil Awal Sang Laki-laki Diharuskan Memilih Ima Berkumpul Dengan Istrinya Atau Dia Mencerai Istrinya Dan Sejak Dia Mencerai Maka Mulailah Dihitung Waktu Waktu Indahnya Ya Jelas Nah Perhatikan Pada Empat Bulan Dari Muharram Sampai Rabiul Akhir Yang Terakhir Sesungguhnya Pasti Ada Waktu Dimana Dia Nifas Dia Mengalami Nifas Jelas Baik Nah Waktu Haid Ini Misalnya Dalam Sebulan Dia Haid Selama Tujuh Hari Ya Berarti Kalau Empat Bulan Berarti Tujuh Kali Empat Dua Pulapan Dua Pulapan Hari Maka Sesungguhnya Dua Pulapan Hari Ini Tetap Merupakan Bentuk Atau Waktu Haid Tadi Tetap Masuk Dalam Hitungan Empat Bulan Tidak Boleh Sang Wanita Mengatakan Pak Ini Masih Kurang Dua Dua Hari Kenapa Karena Dua Dua Hari Sebelumnya Saya Mengalami Haid Jadi Ada Waktu Bonus Dua Hari Tidak Boleh Waktu Haid Tetap Dihitung Dalam Bilangan Empat Bulan Jelas Bedanya Dengan Nifas Bahwa Nifas Tidak Dihitung Kita Contohkan Misalnya Sang Suami Mengatakan Sumpahnya Maka Dihitung Mulai Muharrab Shafar Nah Pada Saat Masuki Bulan Shafar Maka Kehamilan Sang Wanita Sudah Bulan Ke Sembilan Ya Demi Berapa Hari Kemudian Dia Mengalami Bahwa Dia Melahirkan Bayinya Nah Ketika Itu Dia Mengalami Nifas Selama 60 Hari Misalnya Nifas Selama 6 60 Hari Maka Sesungguhnya Bilangan Nifas 60 Hari Ini Dua Bulan Tadi Tidak Dihitung Dari Waktu Lila Sehingga Sang Wanita Dikatakan Setelah Melewati Masa Hanya Pada Jumat Dula Ya Pada Jumat Dini Akhir Sebelum Dia Mengalami Nifas Dan Setelah Itu Ditunggu Sampai Dia Bersih Dari Nifas Dan Mulai Lagi Dihitung Dihitung Waktu Ilahnya Tadi Waktu Ilahnya Tadi Jika Nifasnya 60 Hari Maka Kira-kira Bulan Berapa Jatuhnya Waktu 4 Bulan Tersebut Berapa Muharram Safar Jumat Ula Jumat Akhir Saya Tadi Saya Muharram Safar Jadi Satu Muharram Dia bersumpah Kebetulan Istinya Sedang Hamil 8 Bulan Ya Maka Muharram Safar Rabiul Awal Rabiul Akhir Jumat Awal Jumat Akhir Ya Ya Berapa bulan ini 6 bulan Ingat tadi Bahwa Harusnya 4 bulan Harusnya dia sampai pada Jumat Rabiul Akhir Saja Tetapi Karena Dalam masa 4 bulan Sampai Rabiul Akhir ini Ada waktu Nifas 60 hari Kedua bulan Maka Kalau begitu Ditambahkan Dua bulan Kedepan lagi Untuk menggunakan 4 bulan Sehingga Dengan demikian Jatuhnya Tempo Adalah pada Dimadil Akhir Dimadil Akhir Kalau begitu Bulan Rajab Sudah ada Keputusan Apakah Dia dicerai Atau Suaminya Kembali Kepada Isterinya Jelas Jadi intinya Bahwa Haid Dihitung Dalam 4 bulan Hilang Adapun Nifas Tidak Dihitung Dan Ditambahkan Lama waktu Nifas Pada 4 bulan Itu Untuk Perpanjangan Waktu Hilang Jelas Saya kira Jelas ya Kemudian Perkara Yang ketiga Sheikh Muhammad Assalam Huseini Menyebutkan Dalam Kitab Beliau Sangat Huntik Ada pun Perbedaan Antara Haid Dan Nifas Disini Atau Dibilakan Antara Haid Dan Nifas Dalam Perkara Ilah Disebabkan Karena Sesungguhnya Haid Adalah Perkara Yang Alamiya Yang Terjadi Pada Wanita Dan Allah Subhanahu Wata'ala Telah Menjadikan Bagi Sang Suami Tempo 4 Bulan Untuk Ia Menjauhi Istrinya Dan Tentu Saja Allah Subhanahu Wata'ala Mahatahu Bahawa Wanita Senampiasa Mengalami Haid Dalam Setiap Bulannya Dan Tidak Ada Keterangan Pengecualian Tentang Haid Tersebut Berarti Dia Dihitung Dalam Bahagian Empat Bulan Itu Ada pun Nifas Maka Perkara Yang Nadir Perkara Yang Jarang Perkara Spesifik Yang Khusus Yang Terjadi Di Luar Kebiasaan Wanita Dan 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 Dia adalah Keadaan Dimana Secara Alamiah Suami Tidak Cenderung Atau Atau Suami Seorang Wanita Al-Muli Secara Alaminya Tidak Punya Kecenderungan Kepada Suaminya Kenapa Dia nifas Nah Dalam hal ini Maka Kemudian Hikmah Dari syariat Menunjukkan Kepada kita Bilangan Ini Tidak Dihitung Bilangan nifas Tidak Dihitung Bukan Berarti Bahwa Wanita Juga Punya Hasrat Kepada Suaminya Meskipun Dia Haid Tetapi Ingat Bahwa Haid Biasanya Waktunya Sempit Waktunya Hanya Berapa Hari Sehingga Tidak Terlalu Berpengaruh Kepada Sang Wanita Berkira Dengan Nifas Berkira Dengan Dengan Nifas Yang Dia Disibukan Oleh Perkara Perkara Dengan Perakatan Fisik Dan Keinginan Dia Untuk Membutuhkan Suaminya Atau Kebutuhan Dia Untuk Mendapatkan Bahagian Perhatian Dari Suaminya Dalam Bentuk Mubah Syaratu Yang Lainnya Maka Dalam Hal Ini Terjadilah Perbedaan Masalah Haid Dan Masalah Nifas Sehingga Dalam Haid Dihitung Dari Empat Bulannya Termasuk Dalam Empat Bulan Tersebut Ilah Sedangkan Nifas Tidak Termasuk Dalam Empat Bulan Ilah Wallahu A'la Bus Kemudian Perkara Yang Ketiga Adalah Al-Buluk Perkara Yang Ketiga Adalah Al-Buluk Atau Kedewasaan Seorang Wanita Tanda Kedewasaan Seorang Wanita Kita Tahu Berbeda Antara Haid Dengan Nifas Kenapa Karena Haid Merupakan Tanda Kedewasaan Wanita Al-Buluk Yasulubil Hay Kedewasaan Itu Terjadi Dengan Adanya Haid Pada Seorang Wanita Jelas ya Itu Tanda 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 Kedewasaan Maaf Wan Tetapi Tidak Terjadi Kedewasaan Itu Dengan Nifas Dengan Kata lain Nifas Bukanlah Anda Kedewasaan Mengapa Karena Sesungguhnya Seorang Wanita Tidak Mungkin Mengalami Nifas Kalau Tidak Dibahuli Kehamilan Dan Kehamilan Tidak Mungkin Terjadi Pada Wanita Tanpa Dibahuli Adanya Inzan Bahwa Ia Mengeluarkan Money Mengeluarkan Sel Telur Yang Inzan Atau Ihtilam Ini Inilah Yang Merupakan Tanda Kedewasaan Jadi Nimpi Bahasa Yang Itu Terjadi Pada Laki Laki Maupun Wanita Betul Terjadi Limpi Basah Ada Limpinya Ya Barakallahu Ya Betul Terjadi Bahwa Inzan Limpi Basah Juga Ada Pada Wanita Dalam Hadis Muslim Ketika Rasulullah Ditanya Oleh Seorang Wanita Sahabiyah Apakah Wanita Wajib Mandi Hidara Atil Seorang Laki Wanita Bermimpi Melihat Seperti Apa Yang Dilihat Oleh Laki Apakah Dia Wajib Mandi Ketan Labi Naam Ibarat Ilma Ya Dia Wajib Mandi Jika Melihat Air Air Mani Jika Dia Melihat Air Mani Tersebut Membasahi Pakaiannya Maka Dia Wajib Mandi Maka Kemudian Umu Salamah Dalam Sebuah Riwayat Mengingkani Perkara Tersebut Dan Mengatakan Fafafafin Nisa Engkau Ternyata Memperlukan Wanita Ya Kemudian Rasulullah Mengingkani Mengatakan Benanti Tadi Engkau Yang Selakan Kemudian Rasulullah Menyebutkan Tentang Perkara Tersebut Maka Dalam Sebuah Riwayat Yang disebutkan Pula Bahwa Dia Rasulullah Apakah Wanita Memiliki Air Kata Rasulullah Sel Telurnya Kepala Laki Laki-laki Dalam Pencipan Seorang Bayi Maka Ini menunjukkan Kepada Kita Intinya Bahwa Wanita Mengalami Inzan Mengalami Inzan Yaitu Keluarnya Mani Dan Ingat Kata Mani Disini Bukan berarti Bahwa Dia Sperma Ya Mani Adalah Apa Yang Keluar Pada Waktu Terjadinya Hubungan Atau Karena Mimpi Ya Yang Dia ada Pada Laki-laki Bukun Pada Wanita Jelas Ya Ri Kemudian Kalau demikian Kita Sembukkan Tadi Bahwa Sesungguhnya Nifas Bukanlah Tanda Kedewasaan Wanita Berbeda Dengan Haid Dengan Seorang Yang mengalami Haid Maka Dikatakan Dia Telah Dewasa Dia Telah Dewasa Ya Adapun Nifas Bukan Tanda Kedewasaan Karena Nifas Didahuli Oleh Kehamilan Dan Kehamilan Tidak Mungkin Terjadi Tanpa Adanya Mami Dari Sang Wanita Maka Mami Inilah Yang Menjadi Tanda Kedewasaan Jelas Ya Sehingga Demikian Jika Terjadi Jika Terjadi Seorang Wanita Tidak Mendapatkan Dirinya Mengalami Haid Ya Tidak Mendapatkan Dirinya Mengalami Haid Tetapi Kemudian Ia Didikahkan Oleh Orang Tuanya Boleh Nggak Menikahkan Anak Kecil Boleh Ya kan Dan Sah Pernikahannya Sah Pernikahannya Maka Maka Kemudian Ketika Dia Sudah Mungkin Untuk Digauli Oleh Suaminya Hukum Asalnya Dari pendapat Para ulama Bahwa Jika Seorang Anak Kecil Didikahkan Oleh Orang Tuanya Kepada Seorang Laki-laki Maka Orang Tuanya Tidak Boleh Memberikan Anak Perempuan Tersebut Kepada Suaminya Sampai Ia Layak Untuk Melayani Suaminya Ya Misalnya Masih Usia Tiga Tahun Dilikahkan Atau Lima Tahun Dilikahkan Atau Tujuh Tahun Dilikahkan Maka Tidak Dibawa Ke rumah Suaminya Dulu Tetap Sama Orang Tuanya Ya Karena Dikhawatirkan Dari Perkara-perkara Bahwa Sang Wadidah Tadi Belum Mampu Untuk Melayani Suaminya Ya kan Maka Tentunya Ada Bentuk Mudarat Yang Dikhawatirkan Karena Itu Tidaklah Diserahkan Kecil Setelah Dia Layak Seperti Atau Menikah Pada Usia Tujuh Tahun Namun Binaknya Kepada Nabi Diantarnya Dia Ke rumah Nabi Ya Itu Terjadi Di Madinah Setelah Dia Berusia Sembilan Sembilan Tahun Ya Ini Namanya Bina At-Tabani Ya Ada Maka Kembali Tadi Seorang Wanita Dikahkan Ketika Dia Masih Kecil Dan Dia Belum Merasakan Suatu Ketika Setelah Dia Bisa Dikali Suaminya Maka Kemudian Dia Merasakan Tanda-tanda Kehamilan Tanda-tanda Kehamilan Dan Setelah Diperiksakan Keahli Medis Maka Ternyata Dia Telah Positif Mengalami Kehamilan Maka Sejak Itu Sang Wanita Disebut Sudah Balik Jelas Ini Bagaimana Diketahui Dari Nifasnya Atau Dari Yang Olehnya Ya Dari Inzalnya Dari Inzal Bahwa Dia Telah Mengeluarkan Mali Terbukti Dari Adanya Bayi Yang Dikandung Dalam Rahimnya Jelas Maka Tanda Dari Tanda Bali Jelas Seandainya Misalnya Seorang Wanita Dia Belum Menikah Dia Belum Menikah Kemudian Dia Mengalami Mimpi Basah Dan Belum Mengalami Heim Maka Pertanyaan Apakah Dia Sudah Balik Seorang Wanita Berbeda Dengan Kasus Yang Tadi Dia Tidak Menikah Dikahkan Sejak Kecil Dan Dia Belum Mendapatkan Waktu Haidnya Tetapi Dia Menikah Dan Mengeluarkan Mali Apakah Dia Sudah Dewasa Dengan Mimpi Basahnya Atau Dia Hanya Dewasa Dengan Hay Dikah Bagaimana Hanya Dikah 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 Nanti Setelah Hid Baru Dia Dihituh Sebagai Bentuk Buluk Ya Baik Sesungguhnya Yang Benar Adalah Bahwa Dia Telah Dipandang Sebagai Bentuk Buluk Dikah Karena Buluk Atau Kedewasaan Itu Dikah 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 Yang Ada Dari Bentuk Haid Atau Iktilah Menti Basah Atau Dari Imbat Syahr Anah Tumbuhnya Ramut Kemaluan Ya Atau Bentuk Kehamilan Yang Datang Pada Wanita Yang Menunjukkan Adanya Inzal Pula Ya Makanya Tanda Tanda Dari Kedewasaan Maka Dengan Demikian Dia Dikatakan Dewasa Tetapi Yang Ghalid Yang Kebanyakan Adalah Bahwa Haid Merupakan Bentuk Tanda Kedewasaan Secara Hakiki Ya Tetapi Kan Mungkin Seorang Wanita Tidak Mengalami Haid Ya Seperti Seorang Wanita Yang Diangkat Rahimnya Ya Sehingga Tidak Mungkin Lagi Mengalami Haid Dan Dengan Demikian Tidak Mungkin Lagi Mengalami Kehamilan Ya Berarti Dia tidak Pernah Dewasa Kalau Begitu Kalau Tidak Pernah Haid Ya Tetap Jadi Sermaja Terus Tidak Ya Dia Terhadirkan Balik Manakala Dia Pernah Mengalami Winti Basah Dan Inzal Wallahu Adamu Bissam Lihat Ini Baik Ini bukan Dikatakan Bahwa Haid Tanda Kedewasaan Itu Betul Ya Tidak Diingkari Betul Diingkari Ada bentuk Indikator Yang lain Dari Tanda Kedewasaan Itu Itu Istilah Yang Yang Diada Pada Wanita Maupun Laki Laki Dan Juga Diatara Bentuknya Tumbuhnya Lambut Kemaluan Dan Sebagainya Wallahu Alamu Bissam Jadi Intinya Bahwa Sekali Lagi Kedewasaan Terwujud Pada Wanita Dengan Haid Itu Indikatornya Secara Umum Ya Ada Pada Nifas Itu Bukanlah Indikasi Kedewasaan Ya Karena Kedewasaan Indikatornya Sebelum Ada Jadi Pas Dan Sebelum Adanya Kehamilan Yaitu Inzal Inzal Wallahu Anamu Al-Rabi Mengisah Terangkan Apa itu Inzal Jelas Saya kira Inzal Dari kata Anzal Yanzilu Inzalan Artinya Apa Ya Turun Maksudnya Turun Apa Turun Kampung Atau Turun Gunung Atau Turun Apa Ya Keluarnya Cairan Dari Kemaluan Ya Dalam Bentuk Mani Yang Dia Mani Bukan Nadi Dan Nadi Hanya Keluar Ketika Mubah Syarat Ketika Menghayat Sesuatu Yang Tidak Disertai Dengan Kepuatan Seterusnya Ya Ada Pun Inzal Disertai Dengan Hal Itu Disertai Dengan Hal Itu Baik Inzalnya Dengan Jima Atau Inzalnya Karena Mimpi Basah Itu Maksudnya Ya Yang Keempat Perbedaan Antara Hayd Dan Yang Keempat Bahwa Dara Hayd Jika Terkutus Kemudian Ia Kembali Lagi Yang Masih Dalam Kebiasaan Sebelumnya Maka Dia Adalah Hayd Secara Yakin Dia Diakini Sebagai Bentuk Hayd Saya ulangi Bahwa Darah Hayd Jika Terputus Kemudian Kembali Darah Itu Keluar Dalam Hitungan Kebiasaan Sebelumnya Maka Dia Secara Yakin Secara Meyakinkan Adalah Hayd Contohnya Kata Sheikh Seorang Wanita Memiliki Kebiasaan Hayd 8 Hari 8 Hari Maka Kemudian Dia melihat Darah Selama 4 Hari 4 Hari Normal Dia Mengalami Hayd Nah Kemudian Ternyata Darah Itu Terhenti Selama 2 Hari Hari 5 Dan Hari 6 Dan Pada Hari 7 Dan 8 Keluar Lagi Darah Itu Ya Nah Kata Sheikh Bahwa Hari 7 Dan 8 Adalah Hari Hayd Dipastikan Merupakan Kelanjutan Dari Kebiasaan Yang Yang Ada Jelas Nah Pertanyaan Apa Hukum Hari Kelima Dan Keenam Akhwat Apa Hukum Hari Kelima Dan Hari Kenam Hayd Atau Bersih Apa Hayd Betul Ya Hayd Dihitung Hayd Terhentinya Darah Hayd Sehari Dua Hari Ya Dalam Kebiasaan Waktu Hayd Tidak Dipandang Sebagai Bentuk Bersih Ya Ya Apalagi Jika Dia tidak Melihat Tanda Bersih Sama Sekali Pada Hari Kelima Dan Hari Keenam Hanya Terhenti Begitu Saja Tanpa Melihat Tanda Bersih Dari Yukuh Ataupun Kasatul Beba Seren Putih Yang Tua Tidak Tanda Itu Cuman Ya Tiba Tiba Kayak Berhenti Kerannya Tidak Keluar Darah Ya Tetapi Dia Masih Pada Kebiasaan Hayd Maka Dalam Sekarang Seperti Dia Tetap Meninggalkan Shorat Dan Puasa Dan Wajib Mengkata Puasa Yang Wajib Yang Ditinggalkannya Ya Adapun Nifas Adapun Nifas Walaupun Disini Saya hanya Membahas Masalah Hari Ketujuh Dan Kedelapan Yang Kata Saya bahwa Darah Yang Kembali Ini Pastilah Merupakan Hayd Yang Berlaku Padahanya Hukum Hukum Hayd Itu Pada Hari Ketujuh Dan Kedelapan Tetap Dia Meninggalkan So Solat Tetap Dia Meninggalkan Solat Ya Ini Dibahas Sesef Dan Sesef Tidak Menyulung Hari Kelima Dan Ke Keenam Tetapi Semuanya Bahwa Hari Kelima Dan Keenam Seperti Yang Telah Kita Orangkan Dalam Pembahasan Yang Lalu Bahwa Terhentinya Darah Dalam Masa Hayd Tidak Dianggap Sebagai Bentuk Bersih Kecuali Jika Ia Mendapatkan Tanda Tanda Bersih Ya Jelas Ini Baik Adapun Keluarnya Baik Dia Kemerah Merahan Baik Dia Kekuning Kudingan Atau Cuman Cairan Keruh Dan Seterusnya Maka Dia Dianggap Bersih Dianggap Bersih Jika Dia Keluar Setelah Tanda Bersih Wallahu Alam Unsa Adapun Tentang Darah Nifat Berbeda Tentu Saja Dengan Darah Hayd Kenapa Kata Syekh Yang Kata Qabdil Arba'in Jika Darah Nifat Terhenti Sebelum Empat Puluh Hari Jadi Biasanya Nifat Ternyata Dia Baru Tiga Puluh Hari Telah Berhenti Nifat Ya Suma Adapun Arba'in Kemudian Ternyata Darah Itu Kembali Datang Yang Masih Pada Waktu Empat Puluh Hari Ini Seperti Tadi Misalnya Hari Ketiga Puluh Darah Berhenti Ya Selama Lima Hari Misalnya Selama Lima Hari Tiga Tiga Satu Tiga 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 Empat Hari Ketiga Lima Darah Keluar Kembali Sampai Empat Puluh Ya Maka Maka Kata Sheikh Menurut Pendapat Yang Ma'ruf Di Karangan Fuhu Hanabilah Dia Disebut Fahuwa Masyukun Fihi Darah Yang Disangsikan Ini Istilah Mereka Adam Al Masyukun Fihi Darah Yang Disangsikan Artinya Maksudnya Kita Ragu Apakah Ini Haid Atau Nifas Atau Bukan Apakah Nifas Yang Belurang Tumpukan Karena Dilakukan Maka Kata Mereka Pada Hari Ketiga Puluh Lima Sampai Empat Puluh Ini Sang Wanita Katanya Tetap Wajib Solat Dan Puasa Ingat Ini Pendapat Sebagian Sukoh Hanabilah Tetap Dia Solat Dan Puasa Jelas Dari Hari Ketapa Tadi Tiga Lima Sampai Empat Puluh Ya Kemudian Setelah Empat Puluh Satu Dia Bersih Lagi Ya Maka Setelah Masuk Hari Ketiga Empat Puluh Satu Dia Mengganti Apa Yang Ada Dari Puasa Pada Hari Ketiga Lima Sampai Empat Puluh Jelas Jadi Masalahkan Dua Hukum Hari Ketiga Puluh Sampai Empat Puluh Keluar Darah Lagi Maka Meskipun Keluar Darah Dianggap Dia Bersifat Seperti Orang Yang Tidak Mengeluarkan Darah Sehingga Solat Dan Puasa Ini Kalian Saksikan Setelah Bersih Dari Darah Itu Hari Kepartus Maka Dianggap Dia Solatnya Tadi Itu Dan Puasanya Tidak Sah Juga Karena Kemungkinan Besar Dia Adalah Darah Di Nifas Yang Kembali Kalau Begitu Dia Ganti Puasanya Adapun Solatnya Tidak Perlu Sehingga Dia Kembali Mencicil Puasanya Untuk Hari Ketiga Lima Dan Ketiga Sampai Ketiga Ketiga Puluh Tadi Jelas Dia Berpuasa 6 hari Lagi Untuk Membayar Puasa Yang Dia Lakukan Pada Waktu Dia Mengeluarkan Darah Yang Dilakukan Tadi Darah Yang Disangsikan Tadi Demikian Pendapat Sebahagian Ulama Ya Mereka Mengatakan Adapun Diwajibkannya Ia Untuk Solat Dan Puasa Karena Dia Perkara Yang Diwajibkan Ketika Itu Meskipun Demikian Tetap Dia Menganggap Dirinya Seperti Yang Seorang Yang Hayat Atau Nifas Artinya Dia Diharamkan Melakukan Aktivitas Aktivitas Yang Lain Kecuali Apa Yang Diwajibkan Jadi Kalau Begitu Dia Tidak Boleh Dicampur Suaminya Juga Tidak Boleh Adapun Berkara Yang Wajib Solat Puasa Dia Harus Dinaikan Tetapi Nanti Setelah Dia bersih Dari Itu Semua Tetap Dia Harus Ganti Lagi Karena Kemungkinan Solat Dan Tidak Sah Dan Tidak Dizuna Karena Itu Hai Maka Diganti Puasanya Tidak Solatnya Bukan Solatnya Tetapi Kata Syekh Ibnu Saymin Tapi Yang Benar Bahawa Darah Jika Ia Kembali Pada Waktu Yang Memungkinkan Bahawa Dia Adalah Nifas Seolah Ini Alaman 41 Paling Bawah Alaman Apa Baris Yang Kedua Dari Bawah Was Soab Yang Benar Dalam Masalah Ini An Dana Bahawa Darah Tersebut Darah Yang Disilahkan Adam Al Masyuk Dari Yang Disangsikan Yang Benar Tidak Dari Istilah 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 Tidak Tepat Yang Benar Bahawa Darah Itu Juga Kembali Jika Ia Keluar Kembali Si Zamanin Pada Waktu Yum Kino Ayyakul Nifasa Yang Dia Memungkinkan Bahwa Dia Adalah Nifas Pada Waktu Yang Memungkinkan Bahwa Dia Adalah Nifas Artinya Pada Zaman Nifas Yang Biasa Seperti Yang Tadi Maka 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 Dianggap Nifas Tetap Nifas Artinya Bahwa Ketika Dia Bersih Pada Hari Ke 30 Maka Dia Telah Solat Puasa Dan Seterusnya Ya Kemudian Ketika Tanggal 35 34 Ya Tanggal 35 Keluar Darah Lagi Sampai 40 Berarti 6 Hari Ya 35 Sampai 40 Keluar Darah Lagi Maka Sesungguhnya Masih Memungkinkan Bahwa Dia Waktu Nifas Sehingga Dikatakan Nifasnya Kembali Maka Berlaku Kepadanya Hukum Wanita Nifas Yang Sama Dengan Wanita Yang Yang Hai Jelas Begitu Keadaannya Kata Syekh Wa Illa Adapun Jika Adapun Jika Darah Itu Kembalinya Diluar Waktu Yang Mungkin Dia Dalam Nifas Dan Disini Syekh Menutupkan 40 hari Misalnya 35 Apa tadi 30 Berhenti Darah Air Darah Nifas Maka Dia Sholat Kuasa Seterusnya Sampai Kemudian Hari Ke 55 Keluar Darah Yang Menurut Syekh Bukan Lagi Kebiasaan Darah Nifas Karena Biasanya Bawa 30 Hari Ini Sudah Yang Hukum Maka Kata Syekh Kalau Dia Hukum Nifas Jelas Di Hukum Sebagai Hukum H Karena Sudah Keluar Kebiasaan Dari Daerah Nifas Nifas Lagi Jadi Hari 55 Darah Keluar Lagi Terus Sepanjang Bulan Maka Apa Hukumnya Istihaba Jelas Dan Wahai Ya Karim Menyima Nakabahu Mugni Al-Imam Malik Dan Ini Dekat Dengan Pendapat Imam Malik Seperti Yang Menukilkan Oleh Imam Ibn Kudama Dalam Kitab Al-Mugni Juz Pertama Al-Mu'ni Al-Mu'ni Ketika Dia Berkata Berkata Imam Malik Jika Seorang Wanita Melihat Darah Setelah Dua Hari Atau Tiga Hari Dari Berhentinya Maka Dia Adalah Nifas Adapun Jika Tidak Setelah Berapa Hari Baru Berhenti Berkeluar Lagi Darah Yang Sudah Keluar Waktu Kebiasaannya Fahwa Haydun Makad Dia Adalah Hayd Yang Muncul Baru Dengan Aturan Yang Mungkin Berbeda Dari Kebiasaan Sebelumnya Wah 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 Muqtada Ikhtiyari Shaykh Islam Ibnu Taimiyah Dan Dia Adalah Ketentuan Dari Pendapat Yang Dipilih Oleh Shaykh Islam Ibnu Taimiyah Ya Dan Pulang Kata Shaykh Sesungguh Tidak Ada Darah Yang Dikatakan Darah Yang Disanggikan Tidak Ada Karena Kesangsian Itu Sifatnya Disbi Relatif Ya Ada Orang Yang Raga Orang Tidak Dan Basarnya Bahwasannya Allah Subhanahu Tidak Akan Mungkin Mewajibkan Puasa Dan Surat Dua Kali Ya Karena Kesannya Tadi Orang Itu Berpuasa Pada Hari Ketiga Puluh Sampai Empat Puluh Tapi Setelah Itu Pada Hari Ketiga Puluh Satu Dan Seterusnya Dia Harus Mengganti Lagi Puasa Pada Tiga Puluh Sampai Empat Puluh Tadi Jadi Kesannya Dua Kali Puasa Ya Ini adalah Mungkin Allah Mewajibkan Ibadah Dua Kali Ya Pada Waktu Yang Sama Ya Pada Pelaksanaan Yang Serupa Nggak Mungkin Kalau Berbeda Ya Selain Ya Tapi Ini Sama Makanya Ibar Orang Yang Solat Luhur Dua Kali Tidak Mungkin Jika Ditelah Solat Luhur Maka Solat Berikutnya Solat Sunnah Saja Meskipun Bersama Jamah Jamah Seperti Perbuatan Muad Bin Bin Jabar Solat Bersama Solat Isya Setelah Itu Ya pulang Kekampungnya Menjadi Imam Dan Solat Solat Sunnah Tidak Mungkin Solat Wah Mazi Ya Maka Demikian Kata Syekh Rahim Allah Ta'ala Baik Dan Untuk Berbakat Dalam Al-Quran Kemal Allah 286 Layi Kalif Allah Nasib Allah Usaha Dan At-Tagra Bun Ayat 16 Fattak Allah Mas Tadatum Yang intinya Bahwa Tidaklah Mungkin Ada Pembebanan Diluar Kemampuan Dan Agama Allah Adalah Agama Yang Mudah Dan Allah Berintahkan Kita Untuk Mudahkan Dan Jangan Diberat Berat Kalau Begitu Yang Terang Adalah Apa Yang Disumkan Oleh Syekh Ibn Husayn Ini Bahwa Jika Darah Air Terhenti Sebelum Kebiasaan Nifas Apa Jika Darah Nifas Terhenti Sebelum Kebiasaan Darah Nifas Maka Dia Dihitung Sebagai Bersih Yang Sah Jika Kembali Keluar Darah Nifas Itu Maka Sesungguhnya Dia Dianggap Sebagai Bentuk Nifas Kecuali Jika Dia Bertepatan Dengan Kebiasaan Hai Bahagian Itu Sebagai Bentuk Hai Atau Bahwa Jika Dia Bentuk Yang Jauh Setelah Nifas Selesai Ya Seperti hari ke-80 Waduh Keluar lagi Darah Maka Tidak Ada Keraguan Bahwa Dia Bentuk Haid Saja Maka Berlaku Hukum Haid Jika Darah Terus Keluar Dan Tidak Terhenti Sehari Atau Dua Hari Dalam Sebulan Maka Berlaku Hukum Isti Isti Habah Wallahu Adamu Isso Jadi Kalau begitu Kesimpulannya Perkara Yang ke-4 Ini Dicoet Saja Ya Karena Ternyata Hukum Haid Dalam Masalah ini Sama Dengan Hukum Nifas Ya Artinya apa Diyakini bahwa Dia nih Nifas juga Kalaupun Nifas Berarti dia Haid Dan haid Dengan nifas Sama saja Sama Tidak Sholat Dan Tidak Puasa Ya Dan Berlaku Hukum Hukum Yang Tidak Disenukan Tadi Ya Wallahu Alamu Isso Kecuali Apa Disulikan Dari Hukum Hukum Nifas Ini Jadi Kalau begitu Yang ke-4 Ini Perlu Dikikari Untuk Dijelaskan Rasulnya Ada Pembahasan Dalam Masalah Ini Yang Menunjukkan Bahwa Hukum Haid Atau Hukum Nifas Disini Sama Saja Dengan Hukum Haid Wallahu Alamu Sallam Yang Terakhir Dari Pembahasan Syekh Al-Khamis An-Nahu Til Haydi Lila Tahurat Qabla Al-Ada Jazali Lizawjiha Jima'uha Bidunika Rahati Pembahasan Antara Haydi Dan Nifas Bahwa Untuk Hayd Jika Seorang Wanita Bersih Sebelum Kebiasaannya Seorang Wanita Hayd Biasanya Berapa Hari Misalnya Maka Pada Hari Keenam Dia Bersih Dan Melihat Tanda Bersih Maka Kata Syekh Jazali Zawjiha Boleh Bagi Suaminya Untuk Berkumpul Dengan Istrinya Tersebut Bidunika Rah Tidak Ada Perkara Yang Manku Di Dalamnya Jat Ada pun Nifas Jika Seorang Wanita Bersih Dari Nifas Sebelum Empat Puru Hari Fai Karena Dianggap Belum Selesai Kebiasaan Yaitu Empat Puluh Ini Karena Mereka Membatasi Bahwa Waktu Hayd Adalah Empat Puh Puluh Hari Kalau Kurang Berarti Menyelisih Kebiasaan Dan Hukumnya Dia bersih Tetap Selatan Puasa Tetapi Untuk Kehatian Sang Wanita Tidak Boleh Digaul Oleh Suaminya Itu Pendapat Dalam Masjab Anadila Namun Saya memberikan Komentar Dan Digaul Atasi Pula Yang Benar Bahwa Tidak Dimakruhkan Untuk Berkumpul Dengan Suaminya Yang Dia merupakan Pendapat Kebanyakan Ulama Mengapa Karena Sesungguhnya Jika Dikatakan Makruh Makruh Adalah Hukum Syari'i Yang Membutuhkan Dalili Sedangkan Tidak Ada Dalili Dalam Masalah Ini Kecuali Apa Yang Disebutkan Oleh Imam Ahmad Dari Uthman Bin Abil As Bahwa Ia Dijatani Oleh Istrinya Sebelum Hari Sebelum Empat Puluh Hari Artinya Istrinya Sedang Haid Dan Ternyata Sebelum Empat Puluh Hari Istrinya Terhadapan Kepadanya Abil Syekh Melayani Dirinya Maka Berkata Uthman Bin Abil Aus La Taqrabini Jangan Engkau Dekat Pada Tata Kujian Dekat Tetapi Kata Syekh Ini Tidaklah Melazimkan Bahwa Hukumnya Makruh Karena Boleh Jadi Dia Dia Hanya Bentuk Dari Kehati-hatian Karena Uthman Bin Adil Aus Khawatir Jangan Sampai Istrinya Tidak Begitu Yakin Dengan Bersihnya Tidak Begitu Yakin Dengan Bersihnya Atau Bahwa Dia khawatir Dari Bergeraknya Darah Atau Keluarnya Darah Itu Kembali Karena Dijimai Oleh Suab Suab Atau Sebab Yang Terang Bahwa Dia Bukanlah Hujjah Yang Kauti Kauti Ya Keterangan Yang Kuat Yang Bisa Dijikan Sandaran Untuk Hukum Makruh Perkara Tersebut Kalau Begitu Yang Benar Perkara Yang Tidak Perlu Dikari Dan Kita Ambil Kesimpulan Bahwa Sesungguhnya Wanita Yang Berhenti Nifasnya Sebelum Empat Perlu Hari Jika Telah Sah Bersinya Maka Ia Boleh Dikahuli Oleh Suaminya Tidak Ada Kemakruhan Di Dalamnya Sebagaimana Wanita Yang Bersih Dari Haidnya Sebelum Kebiasaannya Jelas Baik Perkara Yang Ketujuh Perkara Perkara Yang Ketujuh Bahwa At-talaqu Filhaid Haramun Wah Ya Kau Fatih Khilaf So Fil Nifas Lais 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 Ini Perbedaan Yang Syekh Ibnu Husaynin Dalam Syar Munti Perbedaan Yang Berikutnya Yang Kita Tambahkan Bahwa Apa Dikatakan Ini Karena Tidak Dalam Buku Tidak Dalam Buku Kita Tambahkan Dalam Kitab Dari Kitab Syahrul Munti Juga Karangan Syekh Muhammad Bin Sol Al-Husayni Beliau Mengatakan Perbedaan Perbedaan Antara Hayd Dan Nifas Perbedaan Yang Keenam Menurut Quran Bahwa At-talaqu Filhaid Haram Dicerainya Seorang Wanita Ketika Dia Sedang Hayd Apa Hukumnya Haram Disebut Pertalak Apa Talak Bidai Talak Bidai Jadi Tidak Boleh Seorang Laki-laki Mencerai Istrinya Dalam Keadaan Hayd Jelas Hayd Jika Dia Menakukannya Maka Dia Berdosa Ya Dan Dia Wajib Berkebak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Sekarang Jika Terjadi Apakah Telah Jatuh Palak Satu Atau Tidak Terus Bahas Kemarin Kalau Seorang Laki-laki Mencerai Istrinya Ketika Sedang Hayd Maka Dia Diwajibkan Rujuk Kembali Kepada Istrinya Ya Dan Menunggu Sampai Istrinya Bersih Dari Hayd Tersebut Ya Kemudian Setelah Bersih Dari Hayd Maka Ia Menunggu Lagi Sampai Hayd Dan Setelah Bersih Dari Hayd Barulah Dia Cerai Atau Tidak Ya Pertanyaannya Jika Jika Cerai Pada Kalian Kedua Apakah Sudah Dianggap Talak Dua Atau Talak Satu Karena Yang Pertama Batal Sudah Kita Bahas Juga Dulu Ya Apa Talak Berapa Talak Dua Talak Dua Ya Karena Talak Meskipun Talak Bid'i Tadi Dia Mencerai Pada Waktu Haidnya But Talak Bid'i Meskipun Dia Talak Bid'i Tetapi Yang Kuat Dalam Riwayat Riwayat Bahwa Sesungguhnya Dia Dihitung Dari Bentuk Talak Satu Dihitung Dari Bentuk Talak Satu Tetapi Tidak Nama Saindahnya Kenapa Karena Sang Wanita Atau Laki-laki Harus Rujuk Kepada Isin Harus Rujuban Ya Dan Dia Mencerai Setelah Istrinya Itu Bersih Dari Haid Ketika Dia Cerai Ya Kemudian Dia Haid Lagi Dan Bersih Baru Dia Cerai Ya Baru Dia Cerai Itu Asalkan Dia Belum Berkumpul Dengan Istrinya Jadi Dicerai Setelah Dia Bersih Dari Haid Yang Tidak Didahului Dengan Jima Artinya Cerainya Tidak Dari Dengan Jima Wallahu A'lamu Bistawab Nah Ada pun dalam nifas Maka sesungguhnya dia Tidaklah Diharamkan Boleh Seorang Seorang Wanita Dicerai Ketika Dia Sedang Nifas Jelas Baik Dan Dasarnya Telah Kesimpul Tadi Tentang Masalah Perbedaan Antara Haid Dengan Nifas Dalam Masalah Talak Ya Bahwa Haid Dihitung Sebagai Masa Iddah Ya Dia Merupakan Faktor Penentu Untuk Iddah Berbeda dengan Nifas Bahwa nifas Tidak Dihitung Dari masa Iddah Meskipun Nifasnya sebelum Gitu Jadi intinya Melahirkannya Sebaliknya Jika dia Dicerai Setelah Dia melahirkan Maka Ditunggu Datangnya Kembali Waktu Waktu Haid Baru Setelah itu Dihitung Tiga kali Bersih Dari Dari Haid Ya Jadi Tidak Diharamkan Benar Haid Itu saja Mungkin Yang penting Kudan Sheikh Menyibutkan Perkara Yang lain Dalam Masalah Perbedaan Antara Haid Dengan Nifas Dalam Setelah Serbunti Yaitu Bahwa Untuk Nifas Tidak Ada Pembatasan Waktu Terendah Sedangkan Untuk Haid Ada Pembahasan Waktu Terendahnya Ya Yaitu Haid Satu hari Ya Itu Pembahasannya Kurang dari Satu hari Dianggap Bukan Haid Ya Ada pun Kalau nifat Tidak ada Mungkin terjadi Atau mungkin Dianggap Sah nifas Jika Seorang Wanita Melahirkan Setelah Itu Seng hari Kemudian Sudah Berhempidara Maka Dia Dianggap Sah Nifas Itu Pendapat Dari Sheikh Husein Masih 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 Tetap Tentunya Apa yang disuruhkan Oleh Sheikh Disini Kayaknya Tidak ada Kailahnya Karena Kita Tidak Dapatkan Bahwa Wanita Pastilah Mengalami Nifas Ya Dalam Beberapa Hari Beberapa Hari Ya Cuman Saja Memang Tidak ada Pembatasan Maksimal Seperti Pendapat Sebagai Ulama Mereka Menetapkan Empat Puluh Hari Sebagai Batas Maksimal Batas Maksimal Yang benar Bahwa Tidak ada Batas Maksimal Selama Dia Berlanjut Keluarnya Maka Dia adalah Darah Nifas Wallahu A'lamu Yusra Adapun Kapan Dia Terhenti Dan Jelas Bentuk Terhentinya Maka Dia Telah Bersih Jika Keluar Kembali Maka Ima Dian Yifas Yang Belum Selesai Atau Bahwa Dia Adalah Hai Dan Jika Berlangsung Terus Menerus Maka Berarti Dia Adalah Istiha Selesai 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 Selesai